Semenjak saya mendarat di Cengkareng, tanggal 14 November, 15 November, jadi masuk Whatsapp. Kita kasih masih di pesawat nih, masuk Whatsapp. Tering dari keluarga saya, apa dia bilang, saya ingin kamu kan baru keluar dari medan perang nih, untuk berdarah. Ini sudah banyak televisi, radio, ngantri mau interview, podcast. Kami sekeluarga, berharap kamu istirahat dulu 3 hari. Ntar habis itu baru 3 hari, silahkanlah terima itu, permintaan itu. Saya bilang, bagaimana saya berani berkata istirahat hari ini, sementara teman-teman saya di Gaza, dibomparin tentang istirahat. Bagaimana saya berpikir, tega sekali saya istirahat hari ini, sementara adik-adik saya di Hujani Bom, tanpa istirahat, saya bilang, gak ada istirahat. Saya pulang ke Indonesia, bukan untuk istirahat, saya pulang ke Indonesia, untuk melanjutkan perjuangan saya, yang belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang hadir di channel ini, Alhamdulillah, channel ini terus menghidupkan kewarasan. Dan salah satu kewarasan yang paling hakiki adalah, tetap memperhatikan situasi di Palestina, jauh dari Indonesia, itu menjadi penting untuk terus-menerus diamati. Alhamdulillah hari ini, penggawa kewarasannya adalah, Ustaz Hussain. Lama panjangnya, nama lengkapnya siapa? Muhammad Hussain, bin Aji Muslim. Ada Al-Ghaza itu gak ya? Itu lebih ke branding sebetulnya. Karena dulu saya, pertama bikin akut Instagram itu, mahamadusan underscore Gaza, karena saya posisi di Gaza saat itu. Terus-menerusnya. Saya dengar terus keliling Indonesia, Ustaz. Alhamdulillah. Itu dalam rangka untuk menghidupkan harapan, membangun solidaritas soal itu. Edukasi. Edukasi. Ya, betul-betul. Ya, salah satu profesor, yang konsentrasi dengan isu, Palestina itu mengatakan, yang harus disentuh itu adalah, dari sini kemudian ke sini, baru kemudian solidaritas itu bisa terbang. Gitu ya. Profesor Abdul Fatah. Abdul Fatah. Aloisi. Saya kemarin, di Yogyak, 4 hari sama beliau, kita daurah tertutup. Yes. Alhamdulillah, beliau juga selalu jadi referensi, tidak hanya saya, tapi referensi para pejabat tinggi Palestina di sana. Begitu ya. Memang dia seorang akademisi murni, profesor di Inggris, luar biasa karya tulisnya, sangat inspirasi. Dan dibikin S2, S3. Di sini ada center of, Al-Aqsa, di Universitas, di Universitas Juanda. Iya. Pak Abram, saya juga ketemu Pak Abram di sana. Saya dosen di sana juga, pernah jadi pengurus juga di sana. Masya Allah. Tapi perbincangan kita, akan lebih menukik. gencatan senjata, proposalnya, sudah disetujui Hamas, dan informasinya disetujui di kedua belah pihak. Tapi seperti biasanya, diingkari oleh Israel. Sehingga terjadi serangan di Rafa. Informasi mutakhir, Ustaz bagaimana? Iya. Jadi kemarin, hari apa? Hari Senin ya. Senin sore waktu Gaza ini, Hamas akhirnya, menghubungi pihak Qatar, dan juga Syir. Dan itu langsung dipublis oleh, Al-Jazirnya bahwa, kami menyembakati, proposal yang diajukan oleh, Mesir dan Qatar. Jadi yang menulis point ini, Mesir dan Qatar. Mesir dan Qatar. Sebagai mediator, kan tiga di mediatornya. Amerika, Mesir, Qatar. Nah, sekarang tinggal, setelah Hamas setuju, sepakat, sekarang bola panasnya ada di Israel. Pesannya menarik, pesannya, oke kita, sudah ada di tiket baiknya, untuk berhenti. Ente mau berhenti gak? Bukan mau berhenti, ente berani berhenti gak? Itu kan berhenti, kata-katanya. Jadi harus diprovokasi gitu, berani ya loh berhenti. Iya. Jadi kalau bagi, ini tanya, ini bukan masalah mau tidak mau. Ini masalah berani atau tidak. Karena kan kita tahulah, skandar-skandar Netanyahu dan, para pejabat tingginya yang sekarang, sudah mulai terungkap. Bahkan kan, ICC itu sudah mengeluarkan, nama-nama ya, yang 12, pejabat Israel yang, bisa ditangkap di mana-mana. Tapi disitu, sebenarnya, serangan terakhir itu apa? Kalau Ustadz Dek kan, katanya menyentuh wilayah, yang selama ini, tidak dibombardir kan, di Rafah kan, yang sebenarnya menjadi, pintu masuk ya. Iya. Jadi pertama kita, kenalan dulu dengan Rafah. Rafah itu apa sih? Jadi Rafah ini adalah salah satu, satu dari dua kota, yang besar yang ada di wilayah selatan. Rafah dan Khanyunis. Rafah ini, terbagi dua, ada Rafah Palestina, ada Rafah Mesir. Itu nama kota ya, itu sebenarnya bukan nama berbatasan, itu nama kota. Kota di mana disitu, ada 1,7 juta warga Palestina mengungsi. Oke. Jadi, jumlah total warga Palestina di Gaza, itu sekitar 2,3 juta. Ya tersebar di wilayah utara, tengah, dan selatan. Karena mereka diusir dari utara, dihancurkan rumahnya, setengah pun dihancurkan. Sekarang mayoritas, berkumpul di Rafah ini. Di utara itu ya. Iya, di selatan. Oh, di selatan ya. Oh, dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, Rafah ini. Nah, dan, Rafah ini bukannya tidak dibombardir selama ini, dibombardir. Dibombardir sejak 7 Oktober, 7 bulan terakhir, makanya juga, dapet, porsi juga yang juga luar biasa, kehancurannya di Rafah ini. Cuma sekarang kita bicara serangan darat. Nah, ini yang belum terjadi di Rafah. Di wilayah utara, Bethlehia, Bethhanun, Jabalia, sudah, selesai serangan daratnya. Ya, kemudian, tengah juga sudah, Zuwaidah, Zahra, tempat saya tinggal itu sudah, juga selesai serangan daratnya. Sekarang tinggal di wilayah, selatan Rafah ini. Masalahnya, sebelum serangan udara pun, korban jiwa di Rafah sudah banyak sekali. Serangan udara ini memang, sporadis. Nah, yang dikhawatirkan, kalau serangan darat terjadi, ini benar-benar menimbulkan korban jiwa yang, tidak sedikit sekali. Makanya ini yang sangat ditakuti oleh, negara-negara, yang sedang memediasi dan dunia. Nah, di Rafah ini, ada perbatasan. Ada dua perbatasan. Satu perbatasan Rafah, ini perbatasan manusia. Dalam kondisi normal, perbatasan ini difungsikan untuk, perlintasan manusia, baik yang masuk maupun keluar. Saya keluar dari Gaza, lewat perbatasan Rafah. Di samping perbatasan Rafah, ada perbatasan Karim Abu Salim. Perbatasan ini, perbatasan khusus untuk, komersil. Namanya apa tadi? Karim Abu Salim. Karim Abu Salim. Nah, tapi semenjak perang ini, genusida ini, Rafah ini difungsikan untuk dua hal itu. Perlintasan manusia dan, komersial. Komersial atau bantuan-bantuan logistik. Dan, hari ini, bersamaan dengan, dimulainya serangan, darat, ke Rafah, tentara Zion Israel mengumumkan, pihaknya telah menguasai, menguasai full, ya wilayah perbatasan. Kita sudah melihat video-videonya, ya Teng-Teng Bajah sudah mulai, masuk ke wilayah perbatasan Rafah, dan mulai menghancurkan. serta, menghentikan berbagai aktivitas, yang, berada di area itu. Apa, aktivitas apa? Jadi sekarang, tidak ada bantuan yang masuk, karena ditutup penuhnya. Dan kedua, tidak ada, korban luka, yang, divakuasi keluar. Jadi, benar-benar sekarang lumpuh total. Jadi, ini sebenarnya, proses menghancurkan, dan meumpukannya, hampir sempurna ya. Ya. Dilakukan oleh Israel. Sebetulnya, gak sempurna juga ya gini, sebetulnya gimana ya. Ini lagi-lagi bentuk, frustasi mereka. Awal ketika mereka itu, menyerang utara, misi mereka itu adalah, mengosongkan milih utara untuk, agar semua itu, beralih ke selatan. Mereka habisnya bombardir, mereka bakar, mereka gempur. Tapi, warga Gaza memang gitu, selama, 12 tahun saya tinggal di Gaza, memang orang Gaza itu, keras kemana. Banyak dari mereka, yang tidak mau, mengungsi. Jadi mau mendorong mereka, untuk dilokalisir ya. Lokalisir semuanya, agar itu udah kosong, dan mereka itu, ya mau saya. Tapi sekarang, yang di utara pun, masih ada 100 ribu. Iya. Jadi, saya ingin mengajak, bagaimana mereka berpikir begini. Salah satu, salah seorang sahabat saya cerita, gitu loh. Nah, salah seorang sahabat saya ini, orang Gaza, cuma tinggal di Indonesia. Dia dihubungi oleh, keluarganya yang diadat, diudah utara. Terus ditanya, ini kita mengungsi ke selatan. Nah, kata dia, jangan ke selatan. Karena, kondisi di selatan pun, gak lebih baik daripada di utara. Bahkan, kalau, kalau kalian, ke selatan, terus terbunuh di selatan, gak akan teridentifikasi. Siapa, identitasnya siapa, gitu kan, dari mana. Tapi kalau di rumah, tempat dia, tempat tinggal, ya, kan ketahuan, oh di rumah ini, punis, fulan-fulan-fulan, bisa dimakamkan secara, bayak, sebagainya. Saya cabut, jadi bukan kesempurnaan, kekejaman yang luar biasa itu, tidak menyurutkan, daya survival, orang-orang di Gaza situ. Dan bukan hanya survival, tapi juga, perlawanan. Sampai sekarang, wilayah utara, yang katanya sudah dihabiskan, perjuangan itu, masih terus berjuang, masih ada, Al-Qosam di situ, melakukan perlawanan. Tengah juga sama. Iya. Nah, yang paling menarik, ini ada, informasi ini, Israel serang Rafah, Husai Hamas, sepakati proposal, gencatan senjata. Proposal, apa yang kami, apa yang kami ketahui sejauh ini. Jadi ternyata, mereka sudah mulai menyerjur Rafah. Oke. Nah, ada informasi yang juga menarik. Pejabat di Israel, termasuk Benjamin Neta Yahud, mengatakan gini, ternyata Hamas, itu tidak hanya ada di Palestine. Itu saking frustasi. Iya. Karena ternyata perlawanan, solidaritas, itu muncul di Amerika sendiri, yang merupakan kompanionnya, dari Israel itu, dan menyebar di Eropa. Dan yang paling menarik, ada tiga di situ. Penyebaran itu dilakukan oleh, kalangan intelektual, karena itu masuk di universitas-universitas. Kedua, sebagian besar mereka, anak-anak muda. Terus yang ketiga, liputannya cukup besar. Dan, apa namanya, rilis-rilis yang dikeluarkan itu, sampai 1-2 bulan ini, cukup mengemparkan. Bahkan membuat, beberapa miliarder pusing, apa namanya, manajemen top di sekolah juga pusing, dan ini menyebar, hampir merata gitu. Bagaimana pendapat saya, satu sen. Ya. Kita mau melihat ini, dari kacamata mana nih, kacamata, sosial, atau dari kacamata, langit, yang Quran. Kalau kombinasi itu gimana? Jadi kalau, kalau dari sisi sosial ya, memang ini adalah, sebuah respon yang wajar. Karena, ini kan kita bicara, bencana kemanusiaan terbesar. Abad ini. Dan, otomatis kalau kita bicara kemanusiaan, ini menibatkan manusia. Saya sebagai seorang manusia, saya punya sebuah sifat natural, insting. Yaitu, memanusiakan, yang lain. Begitu kan. Ketika saya, diminta, untuk, ngisi ceramah di depan, para akademisi Jepang, lewat zoom. Saya bicara dia, seperti ini. Saya bilang, saya tinggal di Gaza ini, sebagai seorang, humanitarian, aktivis humanitarian. Aktivis manusiaan. Kenapa saya, tinggal di Gaza lama-lama? Saya bilang, karena saya sebagai manusia, saya merasa terpanggil, untuk, membantu manusia yang lain. Dan saya, sampai kan ke orang Jepang itu, ke, namanya itu, Universitas Masuyama itu. Orang rektor, dosen hadir di situ. Saya bilang, kalian, orang Jepang, suatu hari, kalau kalian juga menghadapi, bicara kemanusiaan, seperti ini, saya akan menjadi yang pertama, turun ke Jepang. Saya bilang, jadi ini, inilah sifat manusia. Contoh lain gini, saya lagi jalan, tiba-tiba ada, kecerakan motor, sambil saya. Bukankah itu natural, kita langsung turun, dan kita bantu. Itulah namanya, manusiawi kan, natural gitu. Dan itu yang terjadi hari ini. Dalam istilah saya itu, sebagai human being, sebagai manusia, ada human dignity, ada kehormatan ke manusia, yang muncul, dan dari situlah muncul, yang sebenarnya, human solidarity. Jadi yang terjadi sekarang, karena, keadilan itu, sudah diusik. begitu dalam, luas, dan sangat brutal, sehingga kemudian, muncullah kesadaran, untuk membela, rasa keadilan itu. Dan itulah yang berkembang. Ya, dan karena akademisi ini kan, mereka berpikir, secara, apa ya, secara logik ya. Dan mereka, karena mereka, penat, mereka marah, tidak bisa berbuat, bahkan, mereka mau berkor-kor di medsos pun, di take down. Ya kan? Ada beberapa influencer barat, yang juga terpikir, take down kan? Akhirnya mereka melihat, wah ini kita, sebagai seorang mahasiswa, kita bisa menekan ke arah sini. Dan, ya Pak Bambang tahu, pasti tahu lah, tuntutan mereka itu apa aja. Itu luar biasa loh. Pertama, tuntutan para mahasiswa ini, pertama adalah, agar, serangan ke Gaza, berhenti total. Dengan cara apa? Maksudnya masuk ke yang kedua, yaitu, mereka meminta, pihak kampus, untuk menekan pemerintah masing-masing. Kan pemerintah, Amerika, pemerintah Inggris, sekarang bahkan menjelar ke Australia kan. Mereka meminta agar, kampus-kampus ini, mau menekan pemerintah, untuk berhenti, mengirimkan, suplai senjatanya, kepada Israel. Kedua, ketiga, ini ada lima poin ya. Yang ketiga ini, mereka, menuntut, pihak, kampus, untuk memutus, segala bentuk, kerjasama, kerjasama, ilmiah. Ini kan, ilmiah kan ini, pembahasan luas kan, kepada seluruh, pihak, yang berafiliasi dengan Israel. Baik itu pihak. Bukan hanya Israel, pihak yang berafiliasi dengan Israel. Berafiliasi. Jadi, yang misalnya, akademisi, ya, akademisi Israel, pastilah itu harus diboykot bagi mereka kan. Kemudian juga yang berafiliasi. Instansi pendidikan juga, itu harus-harus di stop. Itu yang ketiga, yang keempat, mereka, meminta, agar, kampus, ini juga mau, memutus hubungan, kerjanya, dengan semua, perusahaan-perusahaan, yang, mengambil keuntungan, dalam perang ini. Sebenernya ini, kalau dikumpulin, sebelum yang kelima, boykot terjadi. Ya. Boykot sedang diusulkan, dan untuk dieksekusi. Nah ini boykot, boykot yang paling, efektif ini. Yes. Jadi bayangkan, hubungan antara kampus-kampus ini kan dengan, dengan perusahaan-perusahaan ini kan sangat, terat sekali kan. Ya. Mereka dari mana, mendapatkan SDM-nya itu? Kampus-kampus ini. Jadi kalau mereka sudah mulai, memboykot dari dasarnya, akarnya, produk-produknya, gak akan terproduksi. Yes. Dan itu agak, apa bukan? Agak, itu menjadi komprehensif ya. Karena yang di boykot itu kan, bukan hanya korporasinya, tapi juga kebijakan-kebijakan, dan berbagai bentuk kerjasama, dan suplai-suplai, yang membuat mereka Islam menjadi kuat. Ya. Terutama kaitannya mungkin dengan senjata ya. Ini ada informasi nih. Lebih 2000 mahasiswa, yang bela Palestina di seluruh AS, ditangkap polisi. Yang paling menarik disitu adalah satu, kayaknya gak pernah ada tuh di Amerika, pada saat ini 2000 mahasiswa ditangkap. Dan itu terjadi di berbagai universitas, yang rankingnya itu, the top one, the topest ya. Mayor, mayor. The high priority, high tops gitu ya. High level gitu. Itu ada, kalau dalam bacaan saya itu ada di Harvard. Di Yale. Itu ada di, di macam-macam itu, luar biasa sekali. Bahkan, di Harvard itu, sampai donasi donatur, donatur-donatur, yang membantu Harvard, itu ngancem loh. Sebutkan, 30 kelompok mahasiswa, yang berbicara, mewakili, University of Harvard. Dan itu seolah, pikir universitas, dirindungi. dia gak akan kasih ke miliarder, dia karena dia mau memutus itu. Dan itu menurut saya, dalam 10-20 tahun terakhir, jarang sekali. Ada pergerakan yang luar biasa itu. Dan jangan lupa, Pak Bambang, yang ikut serta ini, bukan hanya mahasiswa-mahasiswi. Betul. Guru, dosen ya, dan, manajerialnya. Orang manajemen juga. Ya, gitu loh. Maka, saya tadi, belum selesai ya, tadi 4 poin. Poin kelima, tuntutan mereka itu adalah, agar pihak kampus, mau menarik, keputusannya, kan ada kampus-kampus yang mulai, memecat dan mendeo, gitu kan, sudah ada tuh, sudah banyak. Nah, tuntutan kelima mereka itu adalah, agar mencabut. Mencabut lagi. Ya, pokoknya yang sudah dido, harus ini, harus kembali, dipersilakan lanjut. Ada salah satu yang terjadi tuh, pendemo pro Palestina, menginterupsi acara wisuda, di Michigan University. Pokoknya itu ya? Iya, puluhan masjid itu, memakai pakaian toga, terus mengibarkan bendera, Palestina, di tengah wisuda. Ya, pokoknya itu yang terus keluar. Ya, itu luar biasa sekali. Menurut saya itu gak pernah terjadi, dalam sejarah perbedakan itu. Dan di Indonesia juga, nah, itu yang menarik. Di Indonesia, Universitas Muhammadiyah, yang mempunyai 172, universitas itu, hari ini dia, menyatakan itu, protesnya terhadap itu. Tapi kalau di dalam, dengan Ustadz tuh, tadi kan ada teori sosial, dan teori langit tuh, teori langit tuh, belum dikeluarin tuh. Saya, flashback dulu ya, tahun 2021, saya sempat ke Indonesia. Oke. Saya mengumpulkan, beberapa, aktivis jurnalis, kan saya jurnalistik nih, saya kumpulkan mereka, di satu tempat, kan saya bilang kembali mereka, saya dapet data, intelijen, bukan intelijen, jadi data, ya kalau di Gazi tuh, bisik-bisik tetangga ya, dalam waktu dekat ini, akan ada perang besar di Gaza, dan peran jurnalis ini, peran mereka itu akan sangat, akan sangat, menentukan. Menentukan, kenapa? Karena, kalau terjadi perang ini, perang ini akan memulai, akan mengaktifasi, satu dari tiga, tahapan kehancuran, Bani Israel. Ada tahapannya kan, dalam selat Al-Isra'at 7, jadi, saya ringkas ya, dalam Al-Isra'at 1-7 ini, menceritakan tentang, bagaimana Allah, sudah menetapkan dalam, Al-Quran, bahwa, Bani Israel ini akan melakukan, dua kerusakan, tingkat level dunia. Dua kerusakan, fundamental, level dunia. level dunia. Yang pertama, sudah selesai, ada beberapa, pendapat ini, di masa, Umar bin Khattab, ketika membebaskan Palestina, ada yang matakan sebelumnya. Apa itu, yang pertama itu apa? Yang tadi, kerusakan fundamental tadi. Ya, seperti sistem, sistem ribawi, gitu kan. Itu kan, apa, sistem ribawi juga sudah ada, sejak teman nabi kan, ketika Yahudi ini juga, mereka merusak, sistem pasar dengan cara itu, gitu kan. Nah, jadi itu berakhir, di satu riwayat ya, berakhir dengan masuknya, Umar bin Khattab, ke Palestina, membebaskan Betul Magdis. Oke. Nah, dalam ayat, kelimanya, Allah berklima, ini ayat 7, mohon maaf, ayat ke-7, Allah mengatakan, apabila datang, janji yang kedua, yang terakhir, dan banyak ulama itu, mengatakan itu yang sekarang ini nih, kekuasaan Yahudi, di dunia, dan mereka merusak dunia, sampai level, internasional, ini adalah, tahapan kedua, dan Allah sudah jelaskan, Allah sudah kasih, bocoran di situ, spoiler, bagaimana kehancuran, keruntuhan kalian itu akan terjadi. Allah katakan, Allah akan bongkar, hamba-hamba Allah ini akan membongkar, keburukan wajah-wajah kalian, wujuh hakum, kalimat dari, jamaat dari kalimat wajah, wujuh, tahap pertama, tahap kedua, umat islam akan ada momen, mereka masuk ke maju di laqsa, seperti pertama, dan terakhir, umat islam, akan menghabisi, Bani Israel sehabis-habisnya, nah sekarang kita sedang dalam tahapan pertama ini, bagaimana sekarang wajah, kebengisan, Zionis benar-benar Allah ungkap, diungkap sebenarnya, seluas-luasnya. siapa tugas pengungkapan ini? Jurnalis. Makanya, sekarang ini, sejauh ini ya, lebih dari 140, jurnalis Gaza dibunuh. Artinya, Israel pemerintah ini mencoba, meng-counter, hayat itu dengan cara membunuh itu. Dia, mereka kan, mereka tahu kebenaran ini, jadi mereka mencoba lawan, nah kemudian mereka tutup Al-Jazeera, kemarin Al-Jazeera tutup nih, mereka hancurkan, perkantor-perkantoran media di Gaza, mereka takedown berbagai, berbagai, akun-akun mesut saya, udah dua kali, udah akun udah hampir sejuta, di takedown, bangun lagi, takedown lagi, berkali-kali, gitu kan, tapi kan, kalau mereka bisa men-takedown, akun-akun mesut kita, tapi mereka tidak akan pernah bisa men-takedown, ketetapan Allah dalam Al-Quran. Allah katakan, wajah kalian akan, terekspos. Sekarang, kita lihat, yang ekspos bukan orang muslim, para mahasiswa, para mahasiswi, para dosen. Dan sebagiannya orang-orang Israel sendiri kan? Ya, bayangkan itu. Jadi, dalam ayatnya Allah berfirman, mereka berusaha memadamkan cahaya Allah, dengan mulut-mulut mereka, dengan lebih-lebih mereka, dengan propaganda mereka. Sementara Allah menjempurnakan cahayanya. Jadi, apapun yang mereka lakukan, mereka berusaha meredam. Kanan, yang kiri, bocor. Depan, belakang, bocor. Dan sekarang ini benar-benar, mereka habis-habisan. Kita lah mereka yang selama ini, mereka percantik dengan make up, dengan hiburan, dengan propaganda. Allah ungkap, sehancur-hancurnya. Dia seujuh akum. Gincu itu, tak lagi bermakna, karena dibongkar, dengan setuntas-setuntasnya gitu ya. Iya. Dan, tidak disangka-sangka, siapa nyana, dalam bahasa ini. Siapa nyana, yang bongkar itu, bagian dari sekutunya. Iya. Orang yang didekat mereka, yang selama ini samping itu kan. Iya. Dan itu kalangan intelektual. Iya. Nah itu, ngerikan sekali. Ini tahap ketiganya, ini apa nih Ustadz? Jadi, jurnalis dimusuhi, tapi tetap terbongkar, informasinya, pakai jaringan, atau ini yang lain. Terus yang ketiga, jadi tahapan ketiganya. Jadi pertama kan, pertama itu kan, lihat seujuh akum. Ya, artinya, wajah mereka akan terungkap, habis-habisan. Baik dari, kalau kita bisa rawajah, kita hari ini bicara citra ya. Dari citra, mereka sebagai militer terkuat, hancur. Mereka kan minta bantuan militer Amerika Inggris, tujuh bulan loh, gak bisa ngancurin gajah itu gimana. Ketahuan lemahnya mereka. Wajah media mereka hancur. Wajah manusia mereka hancur. Wajah ekonomi mereka hancur. Hancuran. Itu yang pertama ya. Dan itu akan berlanjut pada, kedua. Akan ada momen insya Allah Ta'ala, dalam waktu dekat, umat Islam kita akan bisa berbundang-bundang, masuk ke Masjid Al-Aqsa. Bagaimana, dahulu Umar bin Khattab, dan Saladzina Ayyubi, memasuki Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, baru, Wali Yutab Biru, Ma'lutat Sibiro, fase dimana, Bani Soil akan habis. Tak tersisa. Allah alam, apakah dengan, dengan, peristiwa peperangan, atau dengan peristiwa, rencana alam, yang pasti mereka akan habis. Dan kita sedang, sedang dalam fase pertama, tinggal dua lagi nih, yang akan. Nah fase yang kedua ini, yang menarik Ustadz, beberapa hari yang lalu, beberapa Ustadz, menyampaikan sekarang di, Masjid Al-Aqsa, itu situasinya agak lenggang. Mungkin karena orang sekarang, lebih banyak ke Rafa gitu ya, atau waktu masih ada disana, agak lenggang. Dan kemudian, sudah ada mulai, ini himbauan. Datang kesini, jangan-jangan ini, jadi pemicu awal, berbondong-bondongnya, orang hadir disana. Tidak hanya, orang-orang di Gaza, dan Palestina, itu mungkin juga, orang-orang di luar itu. Karena sekarang, sudah mulai nih, saya sih membaca ini, penampakan untuk, orang menyerbu, Al-Aqsa sih, sudah mulai terjadi, kemungkinan. Iya. Jadi, Masjid Al-Aqsa ini, jaraknya dari Gaza, itu sekitar 75 kilometer. Saya 12 tahun di Gaza, gak pernah, sekalipun bisa selalu, di Masjid Al-Aqsa. Karena kita ada blokade. Iya betul. Saya dan 2,3 juta, warga Gaza, gak bisa surat disana. Fenomena sepih, Masjid Al-Aqsa ini, sebetulnya, bukan itu sekarang aja. Ya memang, sejak, Al-Aqsa jatuh, di dalam penguasaan Zionis, ya memang, dibatasi sekali, siapa yang boleh, masuk, berapa usianya, gitu kan. Itu, saya bicara, lokal ya, orang lokal ya, tapi kalau orang-orang wisatawan, dari luar negeri Indonesia, Malaysia, itu umat muslim, yang mau sholat di Masjid Al-Aqsa, kalau dia punya, bisa masuk luar Jordan, yang akan diperbolehkan masuk, ke Masjid Al-Aqsa. Justru orang-orang, di luar Palestina, yang punya. Yang diperbolehkan. Dan itu, itu juga, dibatasi, kalau orang Mesir, orang Jordan, orang Suria, itu gak boleh. Jadi yang boleh itu, ya orang-orang yang jauh aja. Dari misalnya, dari Malaysia, Indonesia, misalnya. Ya. Itu artinya, kalau sampai, umat Islam, dari luar Jordan, Mesir, Palestina, itu tidak hadir, padahal sudah diberikan, eksklusitas, eksklusifitas. Untuk hadir, rugi banget ya. Iya. Ini juga sebetulnya, ada beberapa, perbedaan pendapat, masalah ini. Ada yang, ada yang mengatakan, sebetulnya, kita juga, apa ya, jangan, jangan terlalu sering, ke Masjid Al-Aqsa. gitu loh. Karena kan sekarang, Masjid Al-Aqsa sedang, ada di bawah, penjajahan Zionis, dan, ini Inistat, ini orang-orang di Unisat, itu kasar sekali, polisi-polisi ini. Tapi, bikin tenda-tenda, dengan mereka, ini sekali. Ini menarik, fenomena gini, gini Pak, perhatikan mereka, bangun tenda. Jadi yang dihancurkan, oleh Israel ini kan, rumah-rumah warga Gaza, bom-bom, seluruh wilayah, dari utara sampai selatan. Tapi yang, tinggal di tenda-tendak, bukan hanya warga Gaza. Para masyarakat, artinya, itulah dampak, dampak psikologi, dari solidaritas. Jumlah solidaritas, muncul di sini. Masya Allah, itu patut kita apresiasi tuh, mereka meninggalkan, pemewahan rumah mereka, meninggalkan, pemewahan-pemewahan, tempat tinggal mereka. Iya. Ada sekarang, satu lagi, yang cukup menarik. Ini baru, satu dua hari terakhir ini, ada informasi, bahwa, International Criminal Court, itu sudah digunakan. dan dalam International Criminal Court, itu disebutkan, jadi ini ICC yang ada di Belanda, itu ada beberapa pejabat tinggi, itu akan dijaditakan tersangka. Dan kalau itu terjadi, termasuk, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu itu. Kalau itu bisa terjadi, 12 pejabat Israel, yang diduga terlibat, dalam perilaku, atau tindakan genocide itu, kalau dia keluar Israel, itu dia, bisa ditangkep tuh. Iya. Dan ini sebenarnya, menyempurnakan, proses sebelumnya. Sebelumnya tuh ada, Commission of Justice. International Commission of Juris. Nah itu di Geneva itu, kalau tidak salah. Dalam commission itu, Afrika Selatan, menggugat Israel. Karena diduga melakukan, tindakan genocide. Memang, tidak disebutkan, buat dia melakukan genocide. Tapi ada beberapa, prinsip penting disitu. Harus dilakukan, genjatan senjata. Harus, apa nih, humanitarian aid, dan humanitarian law, harus dilaksanakan seperti ini. Nah sekarang ini naik lagi nih, levelnya ini. International Criminal Court, mereka, 12 pejabat Israel itu, termasuk Perdana Menteri, dijadikan tersangka. Ustaz gimana? Iya. Ini adalah gelombang, yang tak bisa, dibendung. Ya, baik itu, media, gelombang, mahasiswa, dan gelombang, para pengacara ini kan, yang mereka berinisiatif. Iya. Dan kita, patut, melihat lebih dalam, apa yang membuat, mereka ini bisa bergerak. Ya ini adalah, faktor dari, ketegaran, warga Gaza. Iya. Nah mereka, mereka tahu ya, mereka, dihabisi, tapi mereka juga bertahan, agar, suara-suara ini terus melebar. Gitu. Kalau warga Gaza, dari awal sudah menyerah, sudah tidak, tidak, tak tahan terhadap saluran ini, mereka mengangkat bendera putih, gak akan terjadi, gelombang seperti ini. Gitu. Jadi, Masya Allah, ini pengorbanan mereka, kalau saya sering membahasakan gini, 7 Oktober, ketika para penjualan Gaza memutuskan, untuk menontarkan, ribuan roketnya, mereka mengetahui, akan ada banyak, mata-mata yang, tertutup, artinya yang terbunuh di Gaza, dan mereka akan, lebih tahu, akan ada banyak, mata-mata yang terbuka, di luar sana. Nah, seperti ini. Mereka tahu, akan ada banyak nyawa-nyawa yang, terbunuh di Gaza, tapi mereka juga, lebih tahu, akan ada banyak jiwa-jiwa, yang tergugah di luar sana. Ini salah satu, hikmah dari, Tofan dan Aqsa. Itu sebenarnya kayak, sunatullah ya, kemampuan bertahan dia, dan prasangka baik, pada Allah, melalui firman yang dituliskan, itu sebenarnya, membuahkan hasil, dengan terbangunnya, sense of solidaritas, yang semakin meluas. Dan itu menimbulkan, gelombang baru perlawanan, yang bermetamorfose, dan tidak pernah, terjadi sebelumnya, terjadi sebelumnya, atau terfikirkan sebelumnya. Iya. Kalau dulu, kita pernah dengar intifadah, pertama, kedua, ini intifadah lebih dahsyat lagi nih, karena intifadah ini, gelombangnya benar-benar, mendunia sekali, intifadah yang juga, membuat Israel itu, telah bertransformasi, menjadi, boycott, di semua lini, dari berbagai bangsa, terhadap Israel, jadi perlawanan ini sekarang, dia mukul Hamas, dia mukul Palestina, dengan, dengan, dengan kambing hitamnya Hamas, tapi sekarang itu, pukulan baliknya itu, justru, lebih dahsyat lagi, dan lebih, kayak alam semesta, menyertai perlawanan itu sebenarnya. Al-Anfal ayat 30, Mereka, Zionis ini, membangun, citra bertahun-tahun, dengan lobi-lobi Yahudi mereka, Yahudi internasional, itulah, makar mereka, itulah, perencanaan mereka, tapi mereka lupa, Allah khairul makirin, Allah lah, maha, maha pemilik makar, menikmah kar, menikmah kar, menikmah kar, inilah cara kita, membangun kewarasan, dan Ustadz sekarang, terus-menerus, menghidupkan harapan itu, dengan menebar, dan menyebarkan, apa, kesadaran, bahwa, menarik, unik ini Pak, saya, semenjak saya, mendarat, di Cengkareng, tanggal 14 November, 15 November, saya, saya, saya pernah cerita disini ya, jadi, masuk Whatsapp, ketika saya masih di pesawat nih, masuk Whatsapp, itu ini dari, dari keluarga saya, apa dia bilang, saya, kamu kan baru, keluar dari medan perang nih, untuk berdarah, ini sudah banyak televisi, radio, ngantri mau interview, podcast, kami sekeluarga, berharap kamu, istirahatnya 3 hari, gitu loh, nanti habis itu, baru 3 hari, silahkan lah, terima itu, permintaan itu, saya bilang, bagaimana saya, berani, berkata istirahat, hari ini sementara, teman-teman saya di Gaza, di Bom Padang, tanpa istirahat, bagaimana saya berpikir, tega sekali saya istirahat, hari ini sementara, adik-adik saya di, hujani bom, tanpa istirahat, saya bilang, gak ada istirahat, saya pulang ke Indonesia, bukan untuk istirahat, saya pulang ke Indonesia, untuk melanjutkan perjuangan saya, yang belum selesai, setiap saat itu, saya keling-keling, Sumatera, Jawa, soal-soal gue si, sampai, Papua, kemarin saya kembali ke Bangka lagi, saya baru pulang dari Bangka nih, dan, ketika saya ngisi, kajian-kajian itu, saya, memberikan persyaratan, siapapun yang menggunang saya, kalau buat sepanduk, jangan ada kata-kata, siapkan donasi terbaik, kan biasa gitu biasanya ya, siapkan faktor baik, kalau dihapuskan, saya tidak mau, kajian-kajian saya ini, ini, mindset-nya seolah, dicerai dengan donasi, bukan cedera, orang berpikir pragmatis, ini kajian seolah datang, ngumpulin donasi, berpikir simple gitu ya, seolah hubungan kita dengan mereka, hubungan donasi, nanti mereka nih, yang donasi pun gak seberapa, pulang ke rumah, merasa sudah, gak ada apa-apa, gak sudah gugur kewajiban saya, seolah gitu kan, udah saya bilang, jadi, saya selalu mengatakan, siapkan alat tulis terbaik, ini adalah kajian edukasi, saya jauh-jauh dari Giaza, bukan tugas saya untuk menarik, receh-receh dari kantong-antong kalian, saya bilang, tugas saya adalah, menyampaikan informasi, yang saya dapatkan selama 12 tahun di Giaza, membangun kesadaran, kenapa kita, Indonesia hari ini, inkonsisten dalam bicara Palestina, terutama Islam, kenapa? setelah saya amati, ternyata kita masih menggunakan istilah peduli, itu narasi harus kita ubah, ketika saya mengatakan, kami berkumpul disini, karena peduli pada Palestina, ini keliru, menurut pandangan saya ya, kenapa? karena kata-kata peduli ini, ini, menunjukkan, bahwa kita ini, merasa tidak terlibat, ya, saya, misalnya nih, punya sahabat, sahabat saya itu, punya masalah dengan, keluarganya, ayahnya, sebagai seorang sahabat, saya kasih nasihat, sahabat saya ini, karena saya peduli, tapi saya tidak pernah merasa terlibat, dalam konflik mereka kan, kalau Palestina gak seperti itu, gak boleh saya bantu Palestina, karena peduli dia doang, enggak, kita ini terlibat langsung, menarik Pak Bambang, saya melihat wawancara, seorang, petinggi, Yaman, Huti, ditanya oleh wartawan, begini, kenapa, kamu jauh-jauh bantu Palestina, ya kamu, blokade, jalur laut kami, kemudian kamu, apa, kirim bantuan, roket-roket, kompok Huti, ya betul, barangkan kamu kan, masih ada masalah, di tempat kamu, masih ada krisis, jawaban dia sederhana, tanyalah ke Joe Biden, kenapa Joe Biden, itu repot-repot, kirim militernya ke Israel, apakah Joe Biden, dan Netanyahu, tinggal di satu atap yang sama, tanyalah ke program di Inggris, tanyalah ke, konsulir Jerman misalnya, kenapa mereka, repot-repot untuk Israel, sementara kita gak boleh, mematuh Israel, nah jadi, ya ingin, saya sangat berharap, masyarakat kita memahami, bahwa kita ini, terlibat langsung loh, ketika Amerika, dan Inggris, Perancis, Eropa itu, meletakkan Israel di Palestina, siapa itu, objeknya, apa ambisi mereka, bukan menguasai wilayah Palestina, saja bukan, mereka sedang, melemahkan, umat Islam, jadi kita korbannya, Ustaz Hussein, tidak sekedar, mendorong, kesadaran orang, soal, satu proses, kinuset yang terjadi di Palestina, tapi dia membangun, kesadaran itu, menghidupkannya, dan membentuk barisan, yang dimulai dari fikiran, supaya, keterlibatannya, nyata, intensif, dan konsisten, setelah istikomah di jalan, nah itu intinya, inilah cara kita, membangun kewarasan, selamat datang, orang-orang, menghidupkan kewarasan, terima kasih Ustaz Hussein, sama-sama, Assalamualaikum Wr Wb, Waalaikumsalam Wr Wb, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.